Halo, jumpa lagi dengan saya Donald Di video kali ini saya mau unboxing lagi nih Barangnya nih, di box soalnya Jadi ini saya belinya di marketplace yang Tokopedia Jadi ini dari official store Jadi barangnya adalah Ini mungkin masuk ke dalam consumer goods Artinya barang kebutuhan sehari-hari Perlengkapan sehari-hari Oke, kemudian untuk Tapi kok sirk low commerce? Saya nggak ngerti ini Yang pasti saya beli di official store-nya Cuman kok ada tulisan sirk low commerce di kardos Saya nggak ngerti pokoknya Barangnya apa sih? Saya juga nggak tau barangnya apaan Itu dia Oke, kita buka dulu ya Kok lo beli nggak tau bang? Yang beli bukan saya sebenarnya Ada yang saya yang beli Ini masih unboxing aja Ini nggak maen buat konten Oke Kita lihat apa sih barangnya Duduknya seperti ini ya Fragile Ada Apa? Fragile ya Terus ada Tuh Apa? Teg-teg Segala macem Ada barcode juga Segala macem Buat pengirimannya Fragile-fragile Sirk low commerce Nah ini Oke ini saya singkirin dulu Dibungkus lagi dengan bubble wrap Memang kayaknya kalau official store itu memang Apa ya? Rapih gitu Tapi kan saya bilang Harusnya lo beli jangan di official store Pasti lebih mahal Betul Lebih mahal Tapi katanya lagi di diskon Jadi official store cuma lagi di diskon Jadi yang lainnya Yang non official store justru kalah Harganya sama ini Ya kan biasanya kalau official store itu pasti mahal deh Boleh Boleh bandingin Contoh saya beli Pernah saya beli apa ya Keran Terus saya Sorry Pernah keren apa Pokoknya kayak earphone gitu ya Yang saya gak sempet review disini Terus saya beli Iya ya earphone Terus saya beli Speaker GBL juga pernah Ya official store nya Maksudnya official store nya Lebih mahal daripada Yang lainnya gitu Oke Barang yang pertama adalah Dove Super shampoo Artinya shampoo ini Dengan serum Kenapa super Karena dengan serum 3 in 1 ya Atasi rambut rontok Atasi ketombe Eh sorry kau Oh Atasi rambut rontok Anti ketombe Dan anti lepek Oke Super shampoo dengan serum Dengan serum Super shampoo dengan serum Ya Sorry ini ya Kurang begitu Ya super shampoo dengan serum Sorry kurang begitu jelas ya Mungkin karena Cahayanya juga Paling bagus sih Saya lagi syutingnya Alah syuting Ya dengan serum Ya menggunakan rambut rontok Menghilangkan ketombe Membuat rambut tidak lepek Oke Ini level Saya jujur baru lihat Sampu ini Jujur Saya baru lihat Karena kalau Sampu doff kan yang dulu Ya gitu lah Ada juga sampu Lifeboy ya Sampu lifeboy juga sempat ada kan Cuma saya gak tau masih ada gak tuh sampu lifeboy Bisa komen mungkin di bawah Dulu sampu lifeboy sempat ngetrend tuh Sampu yang diklaim Anti bom matahari Sampu lifeboy Untuk kemasannya ini plastik ya Plastik dan plastiknya gak begitu keras tuh Tutupnya juga biasa Seperti ini aja Dan ini gak ada segel ya Gak ada segel jadi langsung kebuka gini Saya cium bohunya dulu Bohunya kayak boh melati ya Boh melati Terus Typical sampo pada umumnya mirip-mirip boh-boh dengan boh sampo Sampo rejoice Kalau saya punya saya pakai rejoice ini mirip bohunya dengan rejoice ya Oke Unilever 125 mili Ya 125 mili Oke Tapi jujur ya jujur ya guys Saya kalau pakai consumer goods gini Saya jarang pakai produk Unilever Ya apalagi Yang kayak gini-gini sampo Terus juga cuci apa Kayak yang buat cuci muka gitu Saya gak pakai Dulu sempat pakai cuman saya udah gak pakai lagi Semenjak saya kuliah Sudah lama banget sekitar 10 tahun yang lalu lebih Kenapa saya gak pakai produk Unilever Karena Menurut saya Ya biasa-biasa aja gitu Maksudnya gak Gak berhasiat menurut saya gitu loh Cuman gak tau kalau yang ini ya Oke saya singkirin dulu Yang kedua adalah Cuman 2 barang katanya Ini adalah Ini barangnya sama semua ada 5 piece ya Saya singkirin dulu yang lain Oh Ini kayaknya Ini kayaknya Kalian dengan Pandemi Corona juga nih Bahannya Eh bahannya Barangnya Wipole power clean Surface disinfecting wipes Ya bunuh hukuman Perlindungan maksimal Jadi ini gunanya seperti tisu pembersih aja Cuma bukan buat muka Tisu kan bisa buat muka Buat badan ini buat Permukaan-permukaan alat-alat gitu Kayak misal disini Buat permukaan gagang pintu Supaya bersih ya Buat sudut-sudut meja Buat meja Buat kaca juga bisa ya Jadi Kemasan seperti tisu basah ya Tuh Ada Ada Sreknya nanti diambil gitu Kayak tisu basah biasa Kayak tisu bayi gitu ya Tisu bayi kan juga begini kemasannya ya Oke bunuh hukuman Perlindungan maksimal Cuman biasanya Wipole kan tau kan Wipole tuh kan untuk ini ya Buat ngepel ya kan Apa Karbol gitu ya Wipole tuh Cuman ini dia ngeluarin produk tisu Tisu basah Jadi saya juga baru tau nih Bisa buat referensi kita bersama Buat pembersih Di kantor ya Mungkin kita Setelah datang ke kantor Supaya bersih kita lap dulu Meskipun sudah ada OB Atau kelain service yang bersihin Kita bersihin lagi aja Gak apa-apa ya Kita bersihin lagi Supaya terlendah dari kuman Ya mencegah corona juga Karena kalo Apa namanya Kalo misalnya Kelain service itu kan Biasanya cuma pake Saya gak ngerti Mungkin pake celing gitu ya Semprotan atau makin lap Lap basah biasa Ini mungkin bisa lebih bersih gitu Dan Bownya Terlicium Blow jeruk nipis sih Bukan bau Pohon cemara Seperti biasanya Wipol Ini lebih Bawa jeruk nipis Saya assume ya Saya buka sebentar Saya buka Sekarang ke masa saya lihat gini Wipol Power clean Surface Yang ini gak keliatan bunuh hukuman Pelindungan maksimal Disinfektan Terus belakangnya ada Segala macem lah Ada Petunjuk penggunaan Ada Alamat-alamatnya diproduksi oleh siapa BSD Oh diimpor oleh Oh diimpor Oh diimpor nih Katanya Yang bikin Sorry bikinnya di Vietnam Ya perusahaan di Vietnam Oke Yang ngimpor si Unilever Di BSD Bumi serpung damai Bumi serpung damai ya Bumi serpung damai ya kan BSD Tanggerang semua lah Oke Ini ada netonya gak? Beratnya ada gak? Sebentar Isi 10 lembar Oke isinya 10 lembar ini 10 lembar isinya Untuk harganya saya gak tau ya Gak tau harganya Ntar saya cantumin aja di description box Link pembeliannya Ya Ntar bisa cek disana harganya berapa Tapi ya gini Kalau nah tisu begini ya Kita cuma buat Bisa buat Ya buat surface aja Buat barang-barang gitu Gak bisa buat muka Jadi emang ini khusus buat Meja kursi gitu Gak bisa dipake juga buat muka misalnya Atau mungkin buat Tangan gitu ya Gak bisa gitu Oke Agar Kualitas produk tetap maksimal Gunakan Paling lambat 24 bulan Setelah tanggal produksi Tanggal produksi Tanggal produksi nya adalah Yaelah gak ada tanggal produksi nya Emang ada tanggal produksi Oh udah nih 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 Lihat kan gak tuh hitam hitam tulisan ya Hitam hitam tulisan itu Tanggal produksi nya adalah 25 November 2020 Berarti expirnya 25 November 2022 Ya kan 24 bulan Oke Saya cimbo nya dulu ya Tadi kan belum sempat cimbo nya Tadi kan belum cimbo nya Ini gimana bukanya Bukanya disini Bukanya disini Bentar ya Oh Ini Oh ada Ada bukanya dulu nih begini Nah bisa lah Udah biasa tisu basah gimana sih Ini Ini Saya buka dulu Saya buka dulu satu Oke Kemudian Oh Bisa juga mungkin buat handphone ya Ya kan Iya gak Kalau kita bisa dari luar gitu Handphone kita kan pegang-pegang gitu ya Sampai rumah bersih pakinya aja Kayaknya bisa deh Cuma hati-hati Masuk ke dalam Kedalam 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 Sela-sela Komponen handphone nya Bisa rusak handphone nya Jadi ya Jangan hati-hati-hati juga Oke Saya buka Bukanya gimana sih Sini Aromanya aja ya Tuh udah ya Tuh Hmm Baunya ada alkoholnya bener sih Yalah alkohol disempatkan ya Kemudian juga Juruk nipis Ini kalau Dengan rasa pada Antis Ini mirip baunya dengan antis gitu Oke Mirip dengan antis baunya Juruk nipis biasa segar Ya bukan juruk lemon tapi juruk nipis Yakin Yakin saya ini juruk nipis Sekian review dari saya Ya Untuk shampoo serum Sampo super Super shampoo Super diatas Sampo biasa Dan juga Tisu basah untuk Disinfektan Barang-barang Atau permukaan-permukaan Meja kaca Ganggang pintu dan sebagainya Handphone juga bisa Oke Jangan lupa like video ini Subscribe channel saya Supaya saya bisa subscribe balik Dan kita tukar tukar konten ya Kemudian juga Comment Ada yang pernah beli Atau yang belum pernah beli Jadi tau Whipple Power Plin Dov Super shampoo Silahkan Comment Share juga boleh Tetap jaga kesehatan Protokol 5 yang tetap dijalankan Dan Tetap semangat Tetap berdoa Semoga Corona Segera berlalu Sampai ketemu lagi Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati